Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga mulia. Karena kasih setiamu yang menyertai kami di dalam kehidupan kami di satu hari ini khususnya. Engkau telah menibahkan kami di tempat kami masing-masing di malam hari yang berbahagia ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami, sejenak kami mendengarkan firmanmu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Namun di atas itu semua ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita di malam ini, sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Jumat 18 Oktober 2024, dari Kitab Masmur, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Dan yang menjadi pembimbing renungan, ayat pertama. Bapak-Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang nakoda pasti percaya bahwa ia bisa menepi dan pulang ke rumah dengan selamat. Sekalipun ia harus mengarungi lautan yang gelap, yang penuh dengan bahaya dan yang menakutkan. Namun ia memiliki kompas yang bisa membantunya menentukan arah tujuan kapalnya. Bapak-Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ibarat perjalanan nakoda kapal yang mengadalkan kompasnya. Kita pun harus percaya pada kompas kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan Daud, bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Tuhan adalah benteng. Sehingga Daud mengatakan kita tidak perlu takut pada apapun dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus akan selalu ada di sepanjang perjalanan hidup kita ketika kita menyerahkan perjalanan hidup kita ke dalam tangan pengasianannya. Oleh karena itu, di dalam setiap kita menjalani kehidupan kita, kita menyadari bahwa hidup kita dihiasi dengan silih berganti yang terjadi di dalam berbagai peristiwa di dalam hidup kita. Mari kita mantapkan hati dan percaya bahwa Tuhan selalu ada dan melindungi kita sempurna bagi kita semua. Segala apapun perjalanan hidup yang harus kita lalui, Tuhan akan selalu berjaga-jaga sepanjang malam atas hidup kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir karena Tuhan adalah benteng dan keselamatan kita. Bangunlah dan ciptakanlah hubungan yang intim bersama dengan Tuhan dan ikutilah apa yang disarankan oleh Tuhan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alami hidup yang dispesialkan oleh Tuhan sepanjang waktu dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, maka Tuhan akan selalu bersama dan menyertai hidup kita. Tuhan adalah benteng dan keselamatanku. Dengan demikian, aku tidak ragu, takut, dan gemetar karena aku yakin Tuhan Allah besertaku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas firman yang telah kami dengar, yang semakin meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami untuk menjalani setiap peristiwa kehidupan kami, untuk menghadapi setiap pergumulan yang kami lalui. Karena kami memiliki keyakinan, Engkaulah Tuhan benteng dan keselamatan kami yang selalu hadir, yang selalu ada, menyertai, membimbing, menuntun hidup kami. Sehingga kami tidak khawatir, tidak ragu, dan takut dalam menjalani hari-hari kami di muka bumi ini. Kepadamu kami menyerahkan hidup kami dalam peristirahatan kami. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anakmu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak dan persyukur Tuhan Roh Kudus, menyertai Engkau. Amin.